Oke, gue akan mengurutkan sepatu-sepatu di depan gue, versi gue, dari urutan 6 sampai urutan 1 Dan ini adalah versi gue, jadi gue bisa banget salah Lu nanti juga boleh berpendapat atau tulis di kolom komentar Kita mulai dari nomor 6 Selamat datang di Topscore, mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama gue Imam Khoyoro Zikin di channel Topscore TV Wah, gue udah lama banget gak opening kayak begini nih Ya, Maklum, Topscore, gue basicnya bukan YouTuber, tapi gue adalah seorang pengusaha Jadi gue agak males gitu nge-review ya Tapi, ya namanya gue punya channel yang gue besarkan, jadi gue harus sering-sering menyapa kalian Nah, kabar baiknya di 2023 ini, openingnya gue yang buka reviewnya Tapi nanti gak tau kesana-kesananya Cuman, gue berkomitmen seminggu sekali minimal pasti ada konten-konten review dari gue Oke, gak kalah juga sih anak-anak yang lain Nanti review, Risfur juga reviewnya bagus, terus juga ada host host lain Jadi, gue pastikan reviewnya juga tidak kalah bernas Masih Dari Imam Crot Nah, di depan gue ada Jogo Salah Ada banyak banget tipe Jogo Salah yang sekarang tersedia di Topscore Dan nanti linknya akan disertai di deskripsi Jadi lo semua bisa langsung belanja yang ada di depan gue Dan stoknya, kabar baiknya stoknya bejibun alias Booyak Nah, ini di depan gue ada Jogo Salah dari Ortus 8 Jogo Salah itu adalah silo yang diciptakan atau di create khusus untuk Salah saja Alias untuk futsal doang Dan kalau gue bisa bilang, di anak-anak futsal yang ada di bumi Indonesia ini rata-rata menggunakan Jogo Salah sih Jadi kalau misalkan gue, gue kan anaknya futsal banget ya Kalau misalkan gue main futsal kemana gitu Wah, kok ada pake Jogo Salah nih? Nah, ini menurut gue lumayan oke Jadi kalau dulu, awal-awalnya keluar Meta Salah, lalu Jogo Salah Lalu sekarang dari brand-brand lain ada dari Kalsi, ada Bom Salah Lalu di Mills juga tadinya namanya Volta Pro, jadi ganti nama jadi Volta Salah Jadi semuanya Salah Gitu Nah, jagoan gue di Liverpool ada namanya Muhammad Salah Nah, gue akan nge-review satu persatu Dari kiri sampe kanan Dari kanan lo sampe kiri lo Kalau dari gue, dari kiri gue sampe kanan gue Dan kita akan mulai dari yang pertama Ini ada Jogo Salah Venom namanya Jogo Salah Venom itu salah satu model yang paling lama Dan ini sekitar 2000 Pokoknya pas pandemi lah Ini pas pandemi nih rilisnya Dan relatif sebenernya si Jogo Salah Venom ini Adalah salah satu Jogo Salah yang menurut gue cukup terjangkau harganya ya Karena harga brand rollnya itu Rp449 Jadi kalau di diskon di topscore jadi Rp382 Dan gue akan review satu persatu mengenai kelebihan-kelebihan sepatu ini Jadi kalau misalkan gue bisa bilang Dari semua persamaan sepatu ini Sebenernya mereka punya outsole yang mirip-mirip Jadi kalau gue lihat ya Dari semua tipe sepatu ini Ada outsole 3 Tiga tipe outsole Nah, gue harus informasikan dulu ke Lutops Bahwa Jogo Salah itu memang statementnya Atau brand statement dari si Jogo Salah Brand statement dari Ortus terhadap Jogo Salah Itu memang sports style banget Jadi kalau misalkan lu lihat Apa namanya Kalau si Spex Meta Salah itu lebih ke futuristik Kalau ini bener-bener sports style banget Kalau Spex itu menurut gue dia casual oke Sports oke Tapi lebih ke futuristiknya Nah, kalau ini bener-bener sports doang Kalau casual sih menurut gue ini kelihatan ya Lu pakai jalan kelihatan banget ini sepatu futsal gitu ya Tapi kalau misalkan lu pakai futsal doang Ini menurut gue memang functionnya semua segala macem Udah oke banget gitu ya Nah, ini itu pakai outsole Yang seinget gue baru dirilis pada saat Jogo Salahnya BBS Nah, ini jadi sekitar 1,5 tahun lalu ya Nah, ini uppernya Uppernya biasa sintetis ya Terus dia ada treatment kayak kotak-kotak kayak begitu ya Bukan kotak nih Segi 1, 2, 3, 4 Segi 5 Segi 5 Ada treatment semacam segi 5 kayak gitu Dan ini sebenarnya membuat kaki lu jadi Kerasa lebih nyaman pada saat menerima bola Meskipun kalau main futsal tuh biasanya menerimanya pakai outsole ya Jadi, ya Ya oke lah menurut gue salah satu treatmentnya Terus logonya juga setengah ya Ciri-ciri khasnya Ortus lah ya Logonya setengah kayak begitu Lalu di bagian Dia menggunakan tali pipih Dan relatif sebenarnya Apa yang gue lihat ini Memang sepatu yang udah sering lu temui Di Ortus Jadi, relatif udah gak ada yang gue Gak bisa gue explore lagi Karena mungkin ini barang-barang kayak begini Udah pernah lu miliki Nah, kita akan bahas yang barang-barang lain Oke, yang pertama Jogosala Venom Yang kedua Gue akan nge-review Jogosala Nutmeg Jogosala Nutmeg ini menurut gue lebih menarik Karena dari sisi upper Banyak treatment-treatment baru Yang sebelumnya relatif menggunakan sintetis aja Tapi ini sama sekali tidak ada sentuhan sintetis Kecuali Ya Kecuali logonya lah ya Dan ini berbahan Uppernya sweat Ada pun outsole-nya ini sebenernya beda ya Outsole-nya beda Jadi, outsole-nya Lu bisa membedakan outsole-outsole-nya Ortus Yang dari bawahnya aja tuh Lihat tuh Ini beda ya Jadi, yang kiri tuh Begini Yang kanan tuh begitu Nah Tapi kalau misalkan gue bilang Nyamannya sama atau enggak Sama Karena relatif sebenernya Ini ngerubah shape aja Biar kelihatan lebih manis Dan biar kelihatan lebih oke Dan lu lihat Dari ukuran rubber-nya Dia full rubber Terus dari ukuran sampingnya ya Di bagian sini juga rubber-nya Mulainya dari sini nih Bagian sini nih Sampingnya juga Jadi, memang Hampir gak ada yang membedakan Antara outsole-outsole-nya Jogosala satu dengan yang lain Nah, kita Ortus itu Untuk Jogosala Mainnya di upper Yang lebih Signifikan Mainnya di upper Nah, ini Sebenernya Si nutmeg ini Dia punya upper itu Full sweat Jadi, mengingatkan gue Pada Jogosala Invicta Tapi, Jogosala Invicta itu Waktu itu dikeluarinnya Warna putih Biru Sama hitam Kalau gak salah Dan ini Apa namanya Keliatannya Mengarah ke sana tuh Jadi, ini adalah Paduan antara sweat Dan bagian tengahnya Ada mesh Sandwich Sandwich mesh Nah, ini sandwich Nah, ini bagian dalam juga ada mesh Nah, dan di belakang ini Baru ada sentuhan sintetis Nah, ada pun Warnanya Gue lupa warnanya ada Warna berapa Nanti lo klik aja link di deskripsi Lo bisa cek Langsung Warnanya ada berapa Oke Nah, yang menarik Sebenernya ini di insole Jadi, antara produk satu Dengan produk yang lain Sebenernya Karena masing-masing punya treatment khususnya Nah, kalau ini adalah Molded insole Jadi, insole-nya itu Udah pake cetakan Kayak gitu Dan ini Dia pake Pylon ya Gue gak tau ini Eva atau Pylon ya Ya, gue gak tau Takut salah Tapi intinya Yang kayak begini-begini Yang cetakan-cetakan kayak begini Itu berarti Ortus bener-bener niat Bikin outsole Khusus untuk bikin lo nyaman Dan di bagian depannya itu Ada grip Bagian depan itu ada grip Jadi, kalau misalkan lo ketemu Kos kaki-kos kaki Yang bahan dasarnya itu nilon Yang itu relatif Licin Kalau lo ketemu insole kayak begini Itu bisa jadi Akan membuat kaki lo Jadi gak terlalu licin Itu tops Oke, sekian untuk Jogosala Nutmeg Harganya adalah Rp449 Dan di diskon sama Seperti Jogosala Venom Rp380-an Dan lo bisa langsung berbelanja Langsung di link Yang nanti disertakan Di deskripsi Kita lanjut Ke Jogosala yang berikutnya Jogosala berikutnya Ini adalah Jogosala Vanquish Nah, ini Jogosala Vanquish ini Malah menurut gue Lebih keren lagi ya Makin kesini ya Jadi, kayak depannya itu Ada kulitnya Terus juga ada Sweatnya nih Tapi, kalau ini kulit Harganya Rp499 Ya, oke lah Masih oke lah Cuman, ini gue gak tau Gue takut salah ya Ini kulitnya kulit sintetis Atau kulit beneran ya Dicium sih Kayaknya gue abis Makin minyak kaya putih Jadi gak kecium Malum, udah tua tops Kan umurnya udah nambah 2023 Jadi, ini kelihatannya sih Keliatannya sih kulit ya Tapi, kalau misalkan Ortus tuh Biasanya kalau kulit-kulit itu Sama dia Ada tanda-tandanya kayak begitu Tapi, ini kayaknya gak ada deh Oke, gue takut salah Tapi, mungkin ini Pokoknya kayak mirip-mirip kulit gue Gak tau ini sintetik leather atau bukan Tapi, seinget gue ya Seinget gue nih Kalau Ortus pake kulit Gak mungkin harganya ke Rp499 Ada gak ya? Tolong tulis di kolom komentar Lo pasti udah ngerti banget kan Review-review Sepatu-sepatu kayak begini Tapi, kalau yang ini di depannya sweat Kalau ini di depannya sintetik leather Atau leather Gue gak tau Nanti kita double check lagi Silahkan lo juga boleh cek Dan, tapi treatmentnya masih banyak mesh Di samping kanan kiri Lihat ya Bagian sini mesh Bagian sini mesh Nah, ini Terus juga Outsoul-nya ini Justru Outsoul Ortus yang pertama kali nih Outsoul Ortus Waktu pertama kali bikin jogosalah Kayak begini Jadi, masih full rubber Jadi, kalau lo harus tau nih Tops bahwa Kalau misalkan ini ada bolongan kayak begini Dan ini Bolongannya full gitu ya Apa namanya Gak ada bolongan gitu Rubbernya full Itu minimal-minimal banget sih 5-10 gram tuh Gak sampai 10 gram sih Mungkin 5 gram itu berkurang tuh Dengan bolong-bolong kayak begini nih Jadi, sebenarnya bolong-bolong kayak begini Ada faktornya juga Bukan cuma kelihatan Biar disini ada midsole-nya Gimana empuk-empuknya dan lain-lain Tapi, memang ini mengurangi Bobot si rubber-nya ini Karena dari sepatu ini Gue kasih tau sama lo ya Dari sepatu ini Yang membuat bobotnya paling berat itu rubber-nya Karena kalau sandwich mesh itu Gak terlalu belat Kecuali kalau ini kulit ya Kulit juga akan berat Nah, kalau rubber Ini Rubber Ini kalau misalkan Apa namanya Full Itu akan membuat sedikit banyak lebih berat Kalau lo Kalau lo mau Lebih dalam lagi Sebenarnya lo bisa lihat Si rubber-nya itu Apa namanya Tebelnya berapa Terus Ya Itulah Janganlah lo jangan sampai tau Kayak gitu Ntar lo gantiin gue lagi review Atau ntar ada Toko lain yang review-nya Lebih bagus dari gue Gak apa-apa Biar lebih bagus Oke, lanjut ke Apa ini Namanya adalah Jogosala Cruiser Ini kayaknya yang BBS ya Yang BBS ya Cruiser ya Yang BBS ya Ini kalau gak salah Yang BBS ini keluar kayak begini Dan ini Kalau ini relatif Banyakan sintetisnya Dan Outsole-nya ini sama Seperti outsole-nya Yang Venom Nah Lihat belakang ya Nah Jadi ini kelihatan Di bagian Outsole-nya sama Upper-nya sintetis Dan kalau menurut gue sih Kalau lo tanya ini Function atau tidak Menurut gue Kalau di sepatu bola Akan function Tapi kalau di sepatu futsal Relatif Kepake sih Tapi gak terlalu banyak Dan ini Agak beda ya Dengan treatment Yang benar-benar Function ya Misalkan kan Di dalam sini Biasanya Predator Dulu Specs tuh pernah ngeluarin Aduh gue lupa namanya Swervo Ya gue lupa Swervo lah Nah kayak gini nih Nah ini Ada treatment ya Kalau yang si Swervo itu Jadi ada semacam TPR Kayak begitu Tapi kalau ini Cuma sintetis doang Ini bisa dibilang gini Ya bisa dibilang gini Jadi tapi kalau misalkan Lo pake sepatu ini Ya gimana sih Semua temen-temen lo Udah pada pake Semua temen-temen lo suka Ya masa lo gak pake Tapi kalau gue jadi lo sih Gue pakenya Gak mau sama kayak temen-temen gue sih Kalau gue jadi lo ya Gue pake Sepatu capung kayak Apa kayak Harganya adalah 429 Oh Ya memang harganya murah Harganya murah Karena memang uppernya Sintetis doang Jadi kalau misalkan gue harganya adalah Ini 449 Gue juga masih oke Tapi kalau harganya 499 Menurut gue udah overpriced Gak layak lo perjuangkan lah Gitu Oke Yang berikutnya adalah Jogosala Trivela Jogosala Trivela ini Ini baru ya Paling baru ya Ini paling baru Outsolnya juga sama Seperti Outsol yang sekarang Si Crucher ini Crucher ya Dan Si Si apa Si Trivela ini Kalau gue rasa Dari build up Dari quality-nya Build up quality-nya Ada beberapa yang Masih Ini ya Menurut gue harus diperhatiin Dari Outsol ya Karena banyak stitching-nya di depannya Jadi kelihatan di pertemuan-pertemuan jahitan Tuh ada sedikit-sedikit Mencong-mencong Kayak begitu Ya Normal-normal aja sih Karena menurut gue mungkin Apa namanya Ya Mungkin yang gue pegang ini Yang lagi kayak begitu ya Mungkin yang lainnya bagus ya Tapi Gak Gak parah-parah banget sih Cuma stitching-stitching Ketemu sama Jadi kan lo pada saat ngejahit Ketemu dengan jahitan lain Itu biasanya ada Ada double jahitan Gitu Menurut bayangan gue ya Soalnya Dulu gue juga sering ngejahit Waktu jaman pesantren Beneran loh Gak bohong gue Nah Terus Di bagian ini Kalau ini Oortusnya agak full Bagian depan Terus di bagian sininya Tulisan Oortusnya itu gede banget Tapi Menurut gue Ini masih oke Dan ini Apa ya Oortus tuh gak pernah salah sih Kalau jualan juga salah Terus selalu bagus Dan di bagian depannya Juga ini kayaknya Synthetic leather ya Bagian depannya Synthetic leather Dan Kanan kirinya ini Apa namanya Synthetis biasa Di bagian depan juga Synthetis biasa Dan Yang tipe-tipe seperti ini Bikin sepatulu Kelihatan lebih manis Cuman gue agak terganggu Dengan tulisan Oortusnya Gede banget kayak begini Tapi ya karena Daripada kayak begini Kosong Mendingan kayak begini Oortusnya itu Gue yakin ini kan kosong nih Gue yakin tadinya mau ditaruh di Oortusnya juga nih Cuman kalau depan kanan kiri Taruh itu jadi aneh Jadi bikin bagian dalam Gitu tops Dan yang terakhir Ini ada kolaborasi Antara Text insomnia Dengan Oortus 8 Jadi ini ada Apa namanya tulisan text insomnia nya Terus di bagian sini Ini menarik nih Ada Ini gue mengingatkan gue kepada Menyingatkan gue kepada Kelme Kelme pernah rilis Sepatu kayak begini Namanya Kelme Subito Kalau gak salah Terus ini ada Ini TPR ya Ini TPR Bukan karet Ini TPR Thermoplastic Rubber Jadi Rubber karet Berarti ini karet Tapi gabungan Antara termoplastic Sama rubber TPR Nah ini tuh ada tulisannya Jogo salah Di bagian belakang sini Dan ini tulisan text insomnia Ini ada leopard Apa? Kenapa leopard? Gue gak tau deh Tapi di bagian Bawah sini nih Bagian Pada saat lo pake sepatu Di bagian tumit lo sini Akan ketemu mesh Yang bentuknya kotak-kotak Manis Lalu Logo Ortus nya Warna pink Di bagian depannya Full sweat Dan di bagian sininya Ada rubber tambahan Ini kayaknya Tambahan deh Sebentar Menarik nih Jadi tops Ini kalau gue liat ya Outsoulnya itu Sama seperti Outsoul yang Sepatu Ah Apalagi gue Sepatu Vanquish Jadi Tapi di depannya Ditambahin rubber tambahan Dan ternyata Ini karena Kontennya itu Atau konsepnya itu Ini bisa dipake buat skate Jadi kalau gue liat Menarik ya Di bagian Memang kalau lo main skate itu Bagian sini adalah salah satu bagian yang gampang rusak juga sih Meskipun kalau gue tanya anak-anak skate itu Yang paling gampang rusak sebenernya bagian sini nih Bagian sini sama bagian sini nih Tapi ini adanya bagian sini Gak tau ini Apakah karena konsepnya skate Atau memang karena mau diconcong Mau nambahin Perconcongan duniawi lah Kira-kira kayak begitu Nah Ada pun yang lain-lainnya Relatif sama ya Ya Jogo Salah bagus aja Jadi kalau misalkan lo sekarang itu Lebih kepada Lo suka style Jogo Salah yang mana Gitu aja tops Jadi bukan kayak Lo pengen Gue posisinya begini Gue pengen gaya mainnya begini Karena relatif semua Jogo Salah Begitu-gitu aja Tapi lo kayak gini-gini Lo pake Converse Buat sekolah Converse Chuck Taylor misalkan Pilihan Lo mau warna apa Udah gitu doang Nah sekarang Jogo Salah juga gitu Lo punya opsi Main futsal pake Jogo Salah Nah lo mau Jogo Salah yang kayak gimana Yang tipenya cocok sama gaya lo yang mana Gitu tops Paham ya sampai sini ya Jadi Kalau gue bilang Kalau bihannya ini begini Begini-begini Lama-kelamaan Gue akan kehabisan konten Karena gue bilang Gue akan terlalu melebih-lebihkan Karena menurut gue Gini nih Kayak lo nge-review Misalkan ya Gue akan seolah-olah melebih-lebihkan Kayak kalau misalkan lo nge-review Kok Samsung? Kasur Lo nge-review kasur misalkan Antara kasur satu sama lain Yang dicari biasanya kenyamanannya aja kan Tapi bentuknya kan gitu-gitu aja Nah itu juga Sangkut potnya sama harga Begitu pun sepatu nih Bentuknya kan Jogo Salah ini gini-gini aja Tapi kenyamanan yang di kasur itu diganti dengan Style yang cocok buat sampul Logika gue masuk Jangan ngangguk-ngangguk doang Beli Nah linknya gue taruh di deskripsi Nanti di deskripsi ini semua tipe Jogo Salah Akan di jembrengin Kalau bahasa orang Betawi Ditaruh Di situ silahkan lo langsung membeli Yang gayanya lo banget Gue saranin supaya lo bisa Dapet yang gayanya lo banget Jangan menilai dari diri lo Tapi tanya ke orang lain Misalkan lo naikin ini ke storage Guys Menurut lo Ini gaya gue banget gak ya? Atau ini gaya gue banget gak ya? Nah itu aja tops Oke gue akan mengurutkan Sepatu-sepatu di depan gue Versi gue dari urutan 6 sampai urutan 1 Dan ini adalah versi gue Jadi gue bisa banget salah Lo nanti juga boleh berpendapat Atau tulis di kolom komentar Kita mulai dari nomor 6 Yang nomor 6 menurut gue adalah ini Kenapa? Karena gue gak terlalu suka modelnya Dan gue agak terganggu dengan tulisan Ortus 8 yang segede Kayak begini Beberapa kali Ortus 8 juga naruh kayak begini Tapi gue suka Tapi yang ini kayaknya penempatannya kurang pas Menurut gue Dan di bagian luarnya Ini bagian yang paling manis Seharusnya dari sebuah sepatu Justru malah kosong nih Dari sini sampai sini kosong Jadi dulu kan gue pernah sekolah desain Jadi kalau kayak begini gak boleh nih Sekolah desain dimana? Kursus doang benar Nah ini kayaknya Terlalu jauh gitu jadanya Jadi kayak Terlalu kosong Ini yang nomor 6 Yang berikutnya Gue menaruh Apa namanya? Nomor 5 berarti ya Gue naruhnya ke sini Ya Gue naruh ke sini Karena menurut gue Treatmentnya terlalu Mono Terlalu Jadi keliatannya gak terlalu Mewah gitu ya Dan menurut gue Meskipun ini dari materialnya oke Tapi menurut gue ini masih Masih Apa namanya? Ya masih nomor 5 lah Di urutan versi gue Nomor 5 Abis itu Gue lanjut lagi ke yang ini Nah yang ini Ya Relatif Yaudah Jogo salah aja gitu Gak ada yang spesial-spesial banget Harganya juga terjangkau Dan ini nomor 3 Lalu yang berikutnya Yang ini Gue suka karena Apa namanya? Gue mengingatkan kepada Jogo salah rampage Yang menurut gue paling manis Sampai sejauh ini Dan gabungan adalah Jogo salah rampage Sama Jogo salah revolt Gue paling suka Jogo salah revolt Kalau ada Jogo salah revolt Di sini Gue urutan nomor 1 Jogo salah revolt Yang kedua Itu yang ini Kolaborasi Warnanya manis Bukan Jogo salah banget Dan yang gue suka Ada bagian rubber Di depan sini Dan yang paling terakhir Lo bisa lihat Ini yang paling gue suka Karena gue suka Bagian konstruksinya Yang bagian sini Gak terlalu pendek Eh gak terlalu tinggi Jadi kalau gue pakai Akan cukup nyaman Dan seperti nempel Sama kaki gue Oke Kayak itu aja Di tahun 2023 ini Semoga lo Ya gak usah gitu-gitu banget sih Sama pergantian tahun Tapi mungkin Kalau lo yang menilai Pencapaian Target pribadi Dari tahunan itu Works Mudah-mudahan di tahun ini Lo bisa mencapai keinginan lo Kalau lo Tadinya pengen punya sepatu Kalau lo tadinya Beli sepatu di toko lain Ya Mudah-mudahan di 2023 Lo beli sepatunya di topscore aja Karena itu sebuah pencapaian Jadi Dari toko lain Beli ini Topscore Dan juga terima kasih Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Berdatang hitam sekolah Mau cari sepatu apa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax